Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amab'ad Baiklah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyampaikan Tentang tiga macam produk ijtihad dalam Muhammadiyah Dalam Muhammadiyah ajaran atau paham yang diakui secara resmi Hanyalah produk ijtihad yang bersumba dari Majestarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah Ada pun pendapat yang disampaikan oleh salah satu ustad Atau beberapa ustad dalam Muhammadiyah Sama sekali tidak teranggap mewakili Muhammadiyah Kecuali apabila pendapatnya memiliki dasar dari Majestarjih Muhammadiyah Selebihnya akan dianggap sebagai pendapat pribadi dari ustad tersebut Produk ijtihad Faham keselaman Muhammadiyah Ada tiga Yang pertama adalah putusan Tarjih Yang kedua fatwa Tarjih Yang ketiga wacana Tarjih Profesor Dr. Syamsul Anwar MA Hafizullah Bila merupakan ketua Majestarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah Mengatakan Putusan itu bersifat mengikat secara organisasi dari pusat hingga ranting Sedangkan fatwa sifatnya Cerminan pandangan Muhammadiyah dalam merespon suatu masalah Sedangkan wacana Ini di luar putusan Ya Di luar putusan dan fatwa Seperti tulisan-tulisan Di Jurnal Tarjih Ketiga jenis produk ijtihad tersebut Ketiganya berjenjang Dalam tingkatannya di Muhammadiyah Putusan Tarjih menempati tempat paling tinggi Kemudian fatwa Menempati tempat di bawahnya Atau nomor dua Sedangkan wacana Pada tingkatan yang paling bawah Kemudian apa yang membedakannya Ya Yang membedakannya adalah Yang pertama Putusan Tarjih Yaitu produk ijtihad keselaman Muhammadiyah Yang diputuskan dalam musyawarah nasional Tarjih Atau munas Tarjih Yang diadakan beberapa tahun sekali Dengan mengundang perwakilan Tarjih Dari seluruh wilayah Muhammadiyah di Indonesia Sekarang Putusan Tarjih Muhammadiyah ini dapat dibaca Di HPT jilid satu dan jilid tiga Sedangkan yang jilid duanya belum dibukukan Karena masih sedang proses percetakan Yang kedua Fatwa Tarjih Yaitu produk ijtihad keselaman Muhammadiyah Yang diputuskan oleh Majest Tarjih dan tajidid pimpinan pusat Muhammadiyah Dalam sidang-sidang mereka Untuk menjawab pertanyaan yang dikirimkan Untuk merespon Masalah-masalah kekinian Yang terjadi di masyarakat Kemudian yang ketiga Wacana Tarjih Yaitu produk ijtihad keselaman Muhammadiyah Yang belum diputuskan secara resmi Dan belum difadwakan secara resmi Akan tetapi hanya ditulis Dan disusun sebagai bahan Atau materi diskusi yang terus akan Diperdebatkan dan didiskusikan Lebih lanjut Oke Wacana ini dapat dilihat pada Jurnal-jurnal Tarjih Demikianlah produk ijtihad Faham keselaman Muhammadiyah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton